Pemirsa, kembali lagi di lensa berita. Cilang libur panjang akhir pekan ini diperkirakan akan terjadi lonjakan volume kendaraan yang merintasi di Tau Jakarta Cikampek. Sebagai antisipasi pihak, jasa marga Tau Jakarta Cikampek akan melakukan rekayasa lalu lintas di 4 titik. Meski belum ada peningkatan volume kendaraan di ruas Tau Jakarta Cikampek pada kamis siang ini, namun pihak jasa marga Jakarta Cikampek memprediksi lonjakan volume akan terjadi pada petang nanti. Sejumlah rekayasa lalu lintas punah mengantisipasi kepadatan sudah disiapkan. Di antaranya akan melakukan sistem buka-tutup di pintu gerbang hingga kontrak law. Dijelaskan di PC Manajemen Trafik Tau Jakarta Cikampek, ada 4 titik rawan kepadatan yang diantisipasi menyambut libur panjang saat ini. Di pertemuan Tau Cikunyuk dan Cawang serta Jatek, Kemudian di kilometer 19, kirbang Tau Cikarang Utama serta di kilometer 39. Sementara itu sejumlah personil tambahan akan diperjunkan dalam mengantisipasi lonjakan volume kendaraan di Tau Jakarta Cikampek. Untuk mengantisipasi pada t-volume kendaraan yang akan memasuki Tau Jakarta Cikampek. Terutasi, Altyandiski, melaporkan.